Pernahkah kamu mendengar tentang Zong Indonesia atau Pemuda Indonesia? Organisasi ini adalah salah satu organisasi yang penting dalam Somba Pemuda. Organisasi ini dibentuk pada 15 Agudus 1926. Organisasi ini memiliki tujuan yang luhur, yaitu menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Viewers, inilah zian, entertainment. Untuk mengepuskan penjajahan yang sudah banyak merugikan rakyat Indonesia, dibentuk juga sebuah organisasi bernama Perimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan September 1926. PPPI ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Tujuan ini cuma bisa diwujudkan kalau semua paham kedaerahan bisa dihilangkan dari para mental pemuda masa itu. Selain itu, perselisihan pendapat yang terjadi antara para nasionalis harus segera disingkirkan. Kegiatan PPPI ini berkisar antara gerakan yang akan dilakukan oleh para pemuda, sosial, dan juga politik. Ketua PPP ini adalah Sugondo Jujo Beto, Sedangkan tokoh-tokoh lain yang mengikuti organisasi ini adalah Muhammad Yamin, Abdul Wasigit, Sewiryo, Sumitra Rekhswadi Putra, Akagani, Tamzil, Sunarko, Amir Sharifuddin, dan Sumanang. Perimpunan ini sering melakukan perkumpulan di Indonesia C, Klubbergau, yang bertempat di Jalan Keramat Nomor 106 di Wettelverden. Para anggotanya sangat dekat satu sama lain dan sudah menjadi seperti saudara sendiri. Di tanggal 20 Februari 1927, pertemuan dilajutkan dan membahas tentang fungsi dari organisasi pemuda. Namun, hasil dari pertemuan ini masih belum maksimal. Yang menjadi masalah di saat itu adalah sebuah kedaerahan yang masih muncul. Organisasi ini berpendapat bahwa persatuan Indonesia adalah senjata yang paling kuat dalam melawan Belanda. Karena itu, padahal kedaerahan harus dihilangkan dengan menyatukan semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia pada masa itu. Selain itu, organisasi ini mulai terjun ke politik dan tidak pernah lupa untuk selalu belajar dengan rajin, yang menimbulkan adanya semboyan, berjuang sambil belajar. Disingkat PPPI, merupakan perkumpulan yang diikuti sebagian mahasiswa GHS di Jakarta dan Bandung yang didirikan 1925 dan diresmikan 1926. Organisasi ini berkecimpung dalam dunia politik. Anggota-anggota KPPPI sebagian besar berasal dari mahasiswa sekolah tinggi hukum dan sekolah tinggi kedokteran di Batavia serta sekolah tinggi teknik di Bandung. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme, mereka mengadakan Kongres Pemuda I dan II. Ketika Indonesia merdeka, PPPI sangat aktif memberikan reaksinya terhadap segala kejadian dalam dunia politik melalui majalah Indonesia Raya. Majalah yang selalu meliput kegiatan-kegiatan politik yang terjadi. Organisasi ini juga berhubungan dengan organisasi partai BNI. Bercita-cita Indonesia merdeka. Usaha untuk itu mempersiapkan agotanya untuk memikul tanggung jawab dalam perjuangan. Berjasa mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda dan berdirilah Indonesia muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.